Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk session kedua ini Bu Enda coba lanjutkan Tentang Apa itu kontinuitas Fungsi Jadi kalau yang di session Yang pertama Bu Enda coba jelaskan Tentang apa itu Yang pertama itu Tentang limit in infinity In infinity In infinity Dan yang kedua Yaitu infinite limit Infinite limit Nah Perbedaannya Sudah Bu Enda jelaskan Di session pertama Itu bahwa Limit in infinity Ada limit pada Sorry Limit pada titik Limit pada titik Tak hingga Nah Sedangkan untuk Infinite Limit in infinity Salah kayaknya Tulisannya Bu Enda ya Infinite Nah seperti ini Infinite limit Infinite limit itu Adalah nilai Nilai limit Yang tak berhingga Jadi kalau limit Infinity X nya Infinite limit Itu nilai Y nya Atau FX nya Nah itu Nah itu yang akan Nanti akan kita gunakan Untuk menganalisa Tentang kontinuitas Fungsi Baik Bu Enda coba Jelaskan Di dalam kontinuitas Fungsi Jadi kalau yang Dikatakan Fungsi itu Kontinu Fungsi itu kontinu Apa sih Kontinuitas Fungsi itu Fungsi itu Kita gambarkan Kemarin Dalam sebuah Kurva Dalam sebuah Kurva Kalau Bu Enda Gambarkan Misalnya kurva ini Seperti ini Itu Dikatakan Bahwa Fungsi itu Kontinu Misalnya Bu Enda Kasih garis Disini ada Misalnya ini adalah Garis Seperti ini Koordinat Koordinat Cartesian Disitu Kemudian Pada nilai X Tertentu Misalnya Saya Bu Enda Warna yang lain Misalnya disini Ada nilai disini Nah Nah Ketika kita Katakan Bahwa Sebuah Fungsi F X Disini Kita punya Fungsi F X Disini Kemudian ada Titek X Disini Yang biru Titek X Disini X itu Sama Dengan C Misalnya Kita Dikatakan Dia akan Kontinu Jika Dalam kurva Ini penuh Kalau dalam kurva Dikatakan penuh Tidak terputus Jadi Kontinu Berlanjut Seperti itu Jadi ini Tidak terputus Nah Bagaimana Jika dia Itu Tidak Tidak Kontinu Tidak Kontinu Itu Bisa Jadi Misalnya Bu Enda Contohkan Itu Dengan Ini Misalnya Ada fungsi Seperti Ini Nah Ada fungsi Seperti Ini Nah Kemudian Dia disini Itu adalah Fungsi Yang tidak Kontinu Apa Artinya Apa Artinya Bahwa Fungsi Yang Berwarna Ungu Ini Dia Discontinu Atau Tidak Kontinu Di Data Tersebut Jadi Kalau Kita Dalam Dikatakan Dalam Data Data Yang Tidak Kontinu Artinya Apa Bisa Nanti Ini Bermanfaat Untuk Proses Datanya Sangat Bermanfaat Apalagi Sekarang Di Kita Bicara Tentang Data Digital Data Digital Itu Sebenarnya Kalau Dikatakan Bahwa Dia Itu Ada Fungsi Fungsi Discontinu Fungsi Fungsi Dikatakan Digitnya Ada Yang Ada Dan Tidak Ada Berarti Ada Yang Kontinu Dan Ada Yang Tidak Kontinu Demikian Nah Nanti Syarat Dari Kontinu Itu Apa Seperti Itu Jadi Kalau Misalnya Kita Punya Bahwa Sebuah Fungsi Fx Untuk X Mendekati C Seperti yang Bu Enda Gambarkan Disini Maka Dia Dikatakan Kontinu Jika Satu Limitnya Itu Exis Ada Sekali Lagi Limit Ini Exis Atau Ada Itu Ketika Apa Ketika Yang Bu Enda Jelaskan Pada Finite Limit Jadi Disitu Ketika Limit Tak Hingga Nilai Limit Itu Menjadi Sama Dengan Tak Berhingga Maka Itu Dikatakan Tidak Ada Nah Berarti Disini Tidak Boleh Tak Berhingga Berarti Nilai Exis Disini Adalah Tidak Sama Dengan Tak Berhingga Nilai Limitnya Sekali Lagi Nilai Limitnya Bukan Nilai X Nilai Limitnya Atau FX Nah Kemudian Yang Kedua Ini Emang Harus Beruntun Kalau Bu Enda Tuliskan Disini Yang Yang Kedua Itu Jika Saat FC Itu Ada Dan Ada Di Dalam Domain Artinya Di Dalam Domain Itu Apa Di Dalam Domain Itu Apa Di Dalam Domain Itu Adalah Dia Terletak Pada Kurva Tersebut Jadi Kalau Disini Contohnya Itu Adalah Yang Biru Ini Itu Dia Terletak Di Kurva Tersebut Bisa Jadi Bahwa Ketika Nanti Ada Fungsi Discontinue Seperti Ini Ternyata Ada Titik Tertentu Yang Nilainya Sama Di Titik X Sama Dengan C Tapi Tidak Terletak Di Fungsi Ini Yang Ungu Nah Itu Dikatakan Bahwa Disitu Tidak Continue Nah Kemudian Syarat Yang Ketiga Satu Dua Yang Ketiga Bahwa Limit Ketika X Mendekati C Itu Adalah FC Ini Sebenarnya Kaitannya Dengan Yang Kedua Jadi Yang Kedua Dan Yang Ketiga Ini Saling Berhubungan Dia Di Dalam Domain Satu Kemudian Dia Terletak Di Dalam Kurva Artinya Kalau Fx Itu Sama Dengan Fc Berarti Dia Ada Di Dalam Kurva Ini Jadi Kita 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 Akan Tahu Syarat Dari Kontinuitas Fungsi Itu Jika Dia Punya Limit Nah Punya Limit Yang Seperti Apa Satu Limit Itu Ada Yang Kedua Dia Ada Di Dalam Domain Dan Nilainya Itu Adalah FC Disini Saratnya Jadi Sarat Kontinuit Itu Adalah Seperti Itu Bagaimana Dengan Contoh Yang Ungu Ini Nah Contoh Yang Ungu Ini Kalau Titik Ungunya Itu Ada Di Dalam Kurva Masuk Di Dalam Kurva Maka Dia Kontinuit Jika Tidak Maka Tidak Dikatakan Tidak Kontinuit Seperti Itu Nah Contoh Yang Lebih Detail Lagi Yang Seperti Apa Gitu Kan Itu Bu Indah Contohkan Disini Nah Kalau Dikatakan Bahwa Limit Itu Tidak Ada Atau Tidak Exist Itu Gimana Seperti Ini Artinya Apa Bahwa Dia Fungsi Yang Di Pada Titik C Itu Menjadi Tak Ber Hingga Jadi Tidak Kontinuit Karena Tidak Sama Tidak Sama Dengan FC Seperti Ini Tidak Kontinuit Nah Disini Ini Titiknya Ini Ada Titiknya Ada Sebenarnya Ini Bukan Full Ini Bisa Dikatakan Dot Tapi Full Kemudian Kalau Disini Ini Ada Tetapi Dia Tidak Terletak Di Kurva Itu Juga Dikatakan Dis Continue Nah Kalau Yang Bentuk Yang Ketiga Ini Dia Dikatakan Continue Karena Apa Continue Bersambung Menyambung Nah Kalau Disini Ada Ada Lubangnya Di Begitu Juga Disini Ada Lubang Disini Kalau Dia Ada Di Dalam Kurva Limitnya Ada Sama Dengan C Ada Di Dalam Kurvanya Dia Dikatakan Continue Demikian Jadi Cukup Jelas Ya Nah Akan Bu Enda Berikan Contoh Lagi Seperti Apa Kalau Nanti Kita Diminta Menganalisa Bagaimana Kontinuitas Fungsi Ini Seperti Itu Dia Akan Continue Dimana Seperti Itu Nah Berarti Kita Harus Tahu Oh Berarti Ini Ada X Ini Ada Y Dia Dia Akan Continue Saat Misalnya Dan Ditanyakan Tolong Analisalah Kontinuitas Dari Fungsi Tersebut Misalnya Terus Bagaimana Kita Menjawabnya Berarti Fungsi F Nah Kelompok Endah Ini Oke Jadi Kita Bawa Fungsi F X Itu Akan Continue Continue Pada Kurva Saat Nah Saatnya Ini Yang Perlu Kita Buat Saatnya Saat Apa Saat X Saat Jadi Ada F X Itu Akan Continue Pada Saat X Nah Saat Apa Nah Kalau Dia Akan Continue Disini Oh Dia Antara Tak Berhingga Sampai Titik Nol Tapi Nolnya Ikut Tidak Tidak Nah Berarti Dia Akan Continue Saat Nah Tapi Nolnya Tidak Ikut Oh Berarti Dia Saat Kita Katakan Oh Ini F X Saat X Nolnya Itu Nilainya Nilainya Berhingga Berarti Tidak Ikut Nah Berarti Disini Dikatakan Beringganya Ikut Ini Minus ya Minus Tak Beringga Untuk X Sampai Sampai Satu Sampai Satu Nah Kemudian Kalau Yang Ini Oke Berarti Dia Akan F E Saat Apa Saat Antara Nol Nolnya Ikut Tidak Tidak Dari X Sampai Berapa Oh Sampai Pada Titik Tiga Tiganya Ikut Tidak Oh Dia Discontinue Tidak Berarti Tiganya Tidak Nolnya Juga Tidak Ikut Kemudian Ada Lagi Yang Disini Kurva Ketiga Jadi Ini Kurvanya Ada Satu Dua Tiga Empat Seperti Itu Berarti Yang Ketiga Yang Ketiga Itu Yang Mana Berarti Antara Tiga Dan Lima Baik Berarti Saya Tuliskan Yaitu F X Antara Berapa Tiga Dan Lima Tiga Dan Lima X Tidak Ikut Tidak Oh Dia Ikut Karena Disini Disini Juga Ada Oh Baik Berarti Disini Lebih Kecil Sama Dengan Ini Lebih Kecil Sama Dengan Seperti Itu Nah Ada Satu Lagi Ini Baru Kita Baru Satu Dua Tiga Sekarang Yang Keempat Yang Letak Yang Keempat Bagaimana Oke Kita Masukkan Dia Sebagai F E Untuk Apa Nah Untuk Dari Diantara Lima Oke Kemudian Sampai Ke Tak Nilai X Tak Berhingga Tak Beringganya Mendekati Berapa Mendekati Nol Oh Berarti Ada Berarti Tak Berangganya Ikut Kalau Lima Ikut Enggak Enggak Berarti Lebih Kecil Demikian Jadi Kalau Kita Diminta Menganalisa Kurva Seperti Ini Maka Kita Harus Tahu Bagaimana Menganalisanya Kita Lihat Bahwa Di Titik Kalau Nilai Limitnya Itu Tak Berhingga Berarti Discontinue Tidak Ikut Itu Lupa Berarti Discontinue Kalau Dia Ada Dot Berarti Dia Continue Perhatikan Di Bagian Bagian Batasannya Baik Itu Yang Contoh Yang Ini Bagaimana Jika Ada Contoh Seperti Ini Ini Ada Di Buku Buku Contoh Dari Soal Problem Set Dan Nomor Sepuluh Bagaimana Jika Kita Harus Mencari Limit Ini Bagaimana Kontinuitas Limit Dari Fungsi Tersebut Fungsi Tersebut Kalau Kita Diminta Untuk Jadi Kalau Seperti Itu Kontinuitas Fungsinya Kontinuitas Fungsinya 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 Itu Bagaimana Kita Harus Tahu Bahwa Ketika Kita Mau Analisa Kontinuitas Kita Butuh Limit Yang Pertama Kita Butuh Limit Langkah Pertama Kita Butuh Limit Nah Seperti Ini Nah Kemudian Ketika Kita Butuh Limit Apa Yang Kita Lakukan Kita Selesaikan Limit Itu Ada Atau Tidak Untuk Ada Atau Tidak Kita Harus Analisa OFX Ini Bahwa Penyebutnya Itu X Men 3 Berarti Kalau Kita Harus Tahu Yang Menyebabkan Sebuah Kontinuitas Menjadi Discontinue Jika Penyebutnya Tadi Jika Hasilnya Adalah Tak Berhingga Dan Tak Berhingga Itu Dicebabkan Oleh Penyebutnya Sama Dengan 0 Jadi Kalau Itu Disitu Kita Tuliskan Ulang Itu Sebagai 21 Men 7 X Per X Men 3 Seperti Itu Nah Ini Yang Menyebabkan Bahwa Fungsi Itu Discontinue Padahal Kalau Kita Harus Tahu Discontinuenya Dimana Kita Ini Berarti Harus Disubstitusi Atau Kita Hilangkan Atau Kita Faktorkan Bukan Kita Hilangkan Kita Faktorkan Nah Coba Kita Faktorkan Kita Coba Dulu Bisa Atau Tidak Jadi Misalnya Disini X Men 3 Penyebutnya Maka Kita 7 Saya Rubah Ke Depan Minus 7 Ini Ada X Seperti Itu Kemudian Plus 21 Sudah Minus 7 Berarti Perlu Minus 3 Nah Oh Ternyata Bisa Kita Faktorkan Baik Kalau Kita Faktorkan Bisa Berarti Kita Tinggal Seperti Ini Nah Berarti Kalau Limit X Mendekati 3 Kalau Harusnya Dia menjadi Tak Beringga Karena Dia Difaktorkan Maka Dia Akan Menjadi Minus 7 Nilainya Ada Nah Kalau Nilainya Ada Di titik Yang Menyebabkan Diskontin Itu Ini Kalau Nilainya Ada Di titik Kalau Nilai Limitnya Ada Di titik Yang Menyebabkan Diskontin Maka Dikatakan Bahwa Fungsi F X Itu Kontinu Dimanapun Kesimpulannya Seperti ini Kontinu Dimanapun Karena Apa Karena Dia Jelas Punya Limit Disini Tidak Tak Berhingga Jadi Kalau Hasilnya Ternyata Yang disini Menjadi Tak Berhingga Berarti Dia Discontinu Di titik X Sama Dengan 3 Demikian Sekarang Ada satu Contoh Lagi Yang akan Bu Enda Sampaikan Disini Itu Contoh Yang Ke Sebelas Ke Kecepatan Nah Bagaimana Jika kita Punya Seperti Ini Nah Kalau Kita Punya Seperti Ini Kita Diminta Untuk Melihat Kontinuitas Fungsi Dari RT Kita Disini Punya T Men 3 Bisa Nggak Ini Kita Buat T Men 3 Disini Nah Seperti Itu Oh Ternyata Nggak Bisa Ini Difaktorkan Kalau Pangkat 3 Kan Nggak Bisa Ya Kalau Pangkat 3 Itu Mestinya Dia Pakai Kita Punya Sekitiga Paskal Itu Satu Disini Satu 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 Dua Satu Menirik Satu Tiga Satu Mestinya Kalau Ini Ada T Pangkat T Ini Ada Dua Tujuh Dua Tujuh Itu Tiga Pangkat Tiga Kita Akan Punya T T Kuadrat Kali T T Kali T Kuadrat Kali T Sembilan Nah Kita Juga Harus Punya Disini Sembilan Ini Kuadratnya Berarti Sembilan Kali Tiga Dua Tujuh 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 Biar Lebih Jelas Dua Tujuh T Nah Karena Disini Tidak Ada Yang Menunjukkan Ini Berarti Ini Tidak Bisa Difaktorkan Nah Kalau Tidak Bisa Difaktorkan Gimana Ya Sudah Biarkan Seperti Itu Nah Kalau Seperti Ini Berarti Ada Yang Menyebabkan Discontinue Yang Mana Yang Menyebabkan Discontinue Itu Adalah Ini Nah Saat T Sama Dengan Tiga Saat T Sama Dengan Tiga Nah Karena Makanya Disini Kalau Ini Fungsi Ini Itu Untuk T Tidak Sama Dengan Tiga Untuk T Sama Dengan Tiga Ada Nggak Ada Dua Tujuh Berarti Kalau Nanti Kita Buat Gambar Misalnya Gambarnya Seperti Ini Indah Contohkan Misalnya Gambarnya Ini Buat Warna Yang Lain Lain Jelas Misalnya Seperti Ini Nah Ini Adalah RT Untuk T Tidak Sama Dengan Tiga Kalau Kalau Kita Punya Bahwa T Sama Dengan Tiga Itu Mana Misalnya Seperti Ini Disini Disini T T Sama Dengan Tiga Misalnya Nah 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 Disini 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 Sama Dengan Tiga Nah Karena Dia Tidak Tidak Tadi Discontinue Berarti Ini Lubang Jadi Kalau Enak Tuliskan Ini T Sama Dengan Tiga Kemudian Ini Lubang Nah Kemudian Kita Cari Tau Kalau Dia Itu Sebuah Fungsi Yang Hanya Atas Saja Maka Dia Akan Discontinue Di T Sama Dengan T Sama Dengan T Nah Kalau Disini Ternyata Ada Fungsi Lagi Dia Untuk T Sama Dengan Tiga Itu Dua Tujuh Tujuh Tapi Kita Perlu Cek Dua Tujuh Tujuh Ini Terletak Di Fungsi Ini Atau Tidak Karena Terletak Di Kurva Tersebut Caranya Kita Masukkan Disini Nah Jika Kita Kita Lakukan Bahwa Nilai Itu Dua Tujuh Tujuh Kemudian Ini Kita Buat Limitkan Hasilnya Menjadi Apa Menjadi Nilai Tak Beringga Ya Itu Ada Nggak Disini Oh Ini Ada Nilai Dua Tujuh Jika Kita Buat Dia Menjadi Ada Atau Tidak Disini Kita Masukkan T3 Tidak Dikurangi Tujuh Kemudian Ini Per Nol Ya Dan Nilainya Adalah Dua Tujuh Maka Dikatakan Dia Disini Kon Jadi Bisa Jadi Bahwa Disini Titiknya Ada Disini Bisa Ada Disini Nah Gimana Untuk Membuktikan Membuktikan Itu Ada Kurva Itu Mendekati Nilai Tersebut Bagaimana Ya Mau Kita Harus Coba Lakukan Dengan Semua Pasir Dengan Gambar Yang Ada Disitu Kemudian Kalau Misalnya Benar Nggak Ini Mendekati 27 Itu Tesnya Selain Dengan Simulasi Gambar Bagaimana Kita Coba Gunakan Dengan Titik-titik Yang Lain Coba Kita Simulasikan Jika Dia Itu Menggunakan Nilai T Sama Dengan 4 Atau Sama Dengan 2 Nah Kalau Sama Dengan 4 Berapa Nilainya 4 Berarti 4 Pangkat 3 64 64 64 Dikurangi 27 Kemudian Disini 4 Kurangi 1 Berarti 64 Kurangi 27 Itu 30 30 30 30 Berapa Jadinya 37 Nah 37 Nah Kalau 2 Kalau 2 2 itu Minus Berapa Nah Itu kan Antara Ini ya Tadi 37 Misalnya Anggapannya Disini Hijaunya 37 Kemudian Disini Kalau Kita Anggap 2 Berarti Minus 1 Disini Kemudian 8 Dikurangi 7 Itu Adalah 19 Minus 19 Dibagi Minus 1 Berarti 19 19 Nilainya Disini Mungkin Akan 19 Nilainya Disini Nah Terus Gimana Nah Itu 27 Ini Terletak Antara 19 Dan 37 Tidak Oh Ya Nah Kalau Ya Oh Berarti Dia Benar Oh Berarti Di titik Ini Dia Berada Di Dalam Kurva Dikatakan Bahwa RT Itu Continue Dimanapun Dikatakan Seperti Itu Kemudian Ini Kesimpulannya Jadi Jadi Fungsinya Nanti Dimana Oh Ini Untuk Algoritma Akan Sangat Dibutuhkan Ya Ketika Nanti Kita Harus Mengevaluasi Data Dan Sebagainya Sinyal Dan Sebagainya Itu Bermanfaat Jadi Yang Perlu Bu Endah Tegaskan Kalau Kontinuitas Fungsi Itu Tergantung Pada Limitnya Jadi Kalau Limitnya Itu Ada Dan Berhingga Saya Bilang Dan Nilai Limitnya Berhingga Maka Dia Dikatakan Kontinu Demikian Terima Makasih